Hai semua kembali lagi bersama saya Rizky channel oke kali ini saya mau bawa kamu pergi ikut saya untuk ambil vaksin dos kedua kali ini saya pakai dua lapis mask satu emas ini dan satu emas yang saya baru beli dulu oke stay tune guys oke sampai sudah saya di lokasi tempat vaksin kali ini tidak berapa ramai ataupun mungkin belum sampai lagi semua dan bersen dikasih asing untuk terus pertamaran kedua dan ya setelah lupa bahwa setiap air kali ini pada setidak hauslah sekarang jocada muntung sikit ada renungnya sudah jam 9 harap tidak lama dan sekarang saya sudah dapat borang kena isi borongnya balik untuk ini dia tanya balik tentang sakit-sakit kita dan sekarang dalam Dewan tunggu nama kena panggil tidak juga ramai dalam Dewan nih setengah aja saya tidak cakap-cakap dalam takut mengganggu orang lain kan dan iya tidak berapa sejuk Oke sudah setiap setengah tunggu setawak saya untuk ambil saya itu tadi pakai mana nih tengok cuaca dia ada cerah sikit sudah tadi tidak jadi hujan renyeirnya ya sekejap ya syukurlah kan Oke saya menaik kereta sudah ke dalam perjalanan pulang Hai jumpa lagi oke sekarang saya di kereta saya sudah siap vaksin dos kedua saya biasa lah mesti sausnya tinggal sini kan dari sebab anak-anak kan tinggal jadi untuk mau pujuk dorang kita kena beli sesuatu lah sagu hati kasih supaya apa lah nanti kita jalankan dorang tidak menangis terutama dorang anak kecil saya mesti dia pesan beli makanan seorang tidak anak-anak seorang tidak anak-anak lancar kita mau jalan dorang tidak menangis-nangis banget selesai ya pesan jangan tidak patik so kamu dengar gak selesai apa yang saya rasa lepas vaksin kedua nih kan bisa cerita dulu lah dia punya pengurusan masih sama cuma dia kasih asing lah untuk dos dos kedua sama dos pertama lain barisan dia dan masih juga isi borang ini untuk yang tempat saya kan tempat lain-lain tempat lain dia punya sistem eh pengurusan apa-apa aja lah lepas masuk dewan macam biasa tuh borang kena bagi sama tuh pekerja pengurusan lah dan kita tunggu nama kena panggil lepas kena panggil terus duduk di barisan untuk tunggu waksin nah sekejap saja yang lama tuh mau kena panggil tuh nama lepas kita lepas saya masuk borang kan lepas masuk dewan kita bagi tuh borang lepas tuh duduk tunggu tuh nama itu lama sikit lepas kena panggil nama tunggu giliran untuk waksin terus kejap saja lepas saya duduk sekejap sudah lama saya giliran kedua kena suntik lepas kena suntik untuk dos kedua tidak perlu macam dululah kena bagi kontel kena ikan untuk register buat apa imun kali kedua kali ini tidak perlu apa yang saya rasa lepas kena waksin adalah saya mau pergi tanda sakit buruk guys syukurlah ada tanda sana dan saya masuk tanda setidak juga orang ini pesanan untuk kawan-kawan yang mau pergi vaksin jangan kamu makan lada masa macam besok kamu pergi pergi minta vaksin kencing kamu makan lada ini malam aduh sakit perut saya tadi syukurlah lepas saya kena vaksin kalau masa sebelum vaksin itu menahan juga itu lama aja kena panggil nama kan yang dulu saya mau kencing yang kali ini saya mau buang air besar bukan yang biasa punya yang sakit perut aduh tapi syukurlah rasa dia lepas kena suntik bagi saya lah mungkin saya sudah biasa kena suntik tapi tidak sakit cuma yang beza dia kali ini terus lepas saya kena suntikkan tangan saya ada rasa kebas sikit sikit masih boleh genggam-genggam tapi boleh rasa dia punya boleh rasa kebas jadi ini ada pengalaman kenabius separuh badan dan seluruh satu badan maksud saya operasi besar ini jadi saya tahu lah cewek ini okelah kot harap-harap kesan dia okelah pula kan oh sini tadi kereta bani so kepada yang belum vaksin kamu daftar yang anti-vaksin lu jangan labah iya kan ajal maut nih kan di tangan Tuhan jadi kalau kamu tidak minta vaksin pun macam nanti kamu pergi masuk tapi kedai kan nanti kamu tidak dikasih masuk ya ada yang kasih tahu kan kamu ada hak tidak minta vaksin kami pun ada hak tidak mau kasih masuk kamu di kedai kami dulu so minta vaksin lah bahkan ramai ada beberapa kawan saya yang kena ini sakit kan positif tapi diorang sudah dapat vaksin dua dua dos tuh masa diorang penak anu tuh penyakit tuh diorang tidak teruk lah sampai macam kena sambung oksigen ada yang pulih ya itu kelebihan dapat vaksin tuh badan kita kuat lah terutama yang macam kita sudah sudah semakin tuh anti-ibadi tidak kuat sudah so iyalah hmm mungkin sampai sini saja video saya kali ini rasa dia sudah sakit ada ngilu sikit sikit saja ada ngilu sikit dari yang dulu dan cepat kebas tangan saya tidak ada rasa pening hari ini saya tidak nafos sempat lagi ditanya hari ini kau tidak nafos saya pun tidak kenal sama pakai mask yang biasa kalau pakai mask tidak berapa kenal itu tau diarakan youtube saya apa kalau kau ada mau nonton video saya macam kenal tapi saya tidak ingat siapa namanya ini saya punya penyakit ini ramai saya punya kelas mat kan saya tidak kenal diorang kenal saya tapi saya tidak kenal diorang nah gitu lah itu oke guys thanks for watching saya minta maaf atas kekurangan video saya apa apapun kita jumpa di video akan datang siapa yang belum subscribe tolong subscribe kio thanks bye bye selamat menikmati terima kasih